Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berdampak pada wisata ziarah makam keramat Solear. Akibatnya, monyet-monyet tidak ada lagi yang memberi makan. Tak ayal, hewan yang menjadi ikon kecamatan Solear ini kerap turun ke rumah warga untuk mencari makan. Berikut informasi selengkapnya. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak kepada manusia, tapi juga hewan. Ratusan monyet yang selama ini menghuni hutan lindung kawasan wisata ziarah makam keramat Solear mulai mendatangi rumah warga karena kelaparan. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang mengharuskan tempat tersebut ditutup. Akibatnya, kera ekor panjang tersebut tidak lagi mendapatkan makanan yang biasa dibawa oleh para pengunjung. Hal itu menjadi perhatian serius bagi warga maupun pengelola. Dengan adanya PSBB yang ada di wisata jarah Keremot Solear, sangat berdampak terhadap kelangsungan yang ada di sini, terutama monyet kera ekor panjang. Jadi, asupan makanan yang biasanya melimpah karena ditutup dengan adanya PSBB ataupun dampak dari COVID-19, monyet-monyet di sini sangat kelaparan. Makanya dari pihak pemerintah Keremotan Solear, Alhamdulillah sudah sedikit membantu. Dari teman-teman OKP ataupun dari organisasi lain juga, Alhamdulillah sampai sehari ini juga pakanan sedikit ada ngebantulah buat kami, pengelola wisata jarah Keremot Solear. Dan kami berharap dari pemerintah adanya bantuan secara langsung untuk perekonomian di sini supaya PSBB... Meski pemerintah kecamatan Solear dan beberapa OKP sudah memberikan bantuan berupa makanan untuk para kera, hal itu belum cukup. Mengingat pemberlakuan PSBB Kabupaten Tangerang diperpanjang, harus ada solusi konkret. Terima kasih telah menonton!